Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 April 2023 seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya subscribe bagi belum subscribe, silakan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAUUSD pada hari ini sebelum saya mulai, diselamar dulu seperti biasa yang ada disini itu jadi semua yang saya berikan ini itu bersifat edukasi tidak ada unsur paksa untuk teman-teman ikut di dalam analisanya karena setiap orang punya hak dan pendapatnya masing-masing dalam hal menganalisa market jadi segala open posisi trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi karena itu akun teman-teman juga yang dimana disini itu intinya kita sama-sama belajar supaya kita pada akhirnya itu bisa mendapatkan profit di XAUUSD pada kesempatan kali ini jadi seperti yang saya post juga di community kemarin dan juga seperti yang saya analisakan kemarin 2000 itu merupakan angka yang krusial yang dimana krusialnya itu dalam artian itu bisa menjadi titik putar dalam hal XAUUSD itu bisa menjadi titik putar XAUUSD apakah dia bisa lanjut naik lebih tinggi atau dia bahkan bisa bergerak turun dan kemarin benar aja harga itu seperti yang saya juga bilang di analisanya kemarin itu bagi teman-teman yang agresif sell di harga 2000 take profit teman-teman gak usah terlalu jauh cukup di 1980 dan terbukti ketika harga itu sampai di 1980 atau gak mentok sampai di 1976 harga kemudian loncat ke atas jadi kemarin yang sell dari 2000 sampai 1980 itu sudah profit seperti yang sudah saya post juga di community bagi yang bertanya mungkin heran ya mungkin ini mungkin sedikit info tambahan bagi teman-teman yang trade-nya mungkin kemarin di pair USD dan juga di pair apa namanya yen ya yen cross ataupun di USD major itu kenapa pergerakannya itu sangat liar kemarin pada saat bisa dibilang itu US session itu bisa dibilang karena kemarin itu kalau dilihat sebenarnya secara data kalender ekonomi kita gak ada jadi cuma USD doang sih USD nya disini yang keluar itu manufacturing index nya disini minus 10 consumer confidence drop ke 101 tetapi untuk new home sales disini meningkat ke 683 ribu jadi selain 3 hal berita ini kemarin itu ada berita ya kalau dilihat itu kemarin ini teman-teman mungkin bisa lihat di investing.com ya yang dimana kemarin itu kalau tidak salah kemarin ada 2 berita mengenai ada 2 bank yaitu yang heboh kemarin ya pada saat awal-awal krisis bank kemarin yaitu yang heboh adalah di First Republic dan juga di UBS yang dimana kita tahu bahwa First Republic itu mengakuisisi SVB dan UBS itu mengakuisisi apa sih namanya itu kemarin ya apa gitu saya lupa lagi satu pokoknya saya lupa lagi satu pokoknya yang UBS itu UBS itu yang beli apa terus yang First Republic itu kayaknya yang beli SVB kayaknya itu saya lupa sih jadi intinya 2 bank kemarin yang sempat heboh ya dan dimana ada laporan apa namanya laporan perbankannya mereka yang dimana kedua bank tersebut yaitu First Republic dan juga UBS itu mengalami yang namanya capital outflow ataupun banyak nasabahnya yang menarik jumlah deposit mereka yang kalau tidak salah itu sekitar 10 10 juta atau 10 miliar dollar itu saya lupa pokoknya jadi mengalami yang dimana kemarin itu diperkirakan akan terjadi krisis bank lagi jadi diperkirakan katanya dengan adanya rush WD tersebut WD rush tersebut kemarin kalau kita lihat USD bergerak naik dengan cepat IAN juga bergerak naik dengan cepat dan orang-orang kembali ke safe haven yang dimana kalau kita lihat gold itu juga meningkat dari ketika dia drop sampai 19.77 kemudian terbang sampai ke 1994 jadi kemarin pergerakan gold itu sebenarnya gak ada kemana-mana ya dari 2000 balik ke 1980 balik ke 2000 lagi dan sekarang stay disini nah untuk kalau kita lihat juga kemarin ya pergerakan harga kemarin itu bisa dilihat atas bawah pun jadi ya tapi dengan kondisi ditutup dengan candle bullish dan kalau dilihat saat ini jika kemarin kan ada saya gambar trendline disini itu yang dimana teridentifikasi sebagai racing wedge ya kan yang teridentifikasi sebagai racing wedge tapi sekarang saya rasa ini bisa saya update untuk trendlinenya yang dimana disini lebih apa ya lebih lebih masuk akal sih kayaknya karena disini ada update trendline yang dimana kita bisa pakai dari sini ke sini ya nah jadi kita bisa pakai satu trendline yang baru ya yang dimana terhadapnya ini bisa kita pakai trendlinenya yang atasnya mungkin kita ya kita biarkan lah yang atasnya yang dibawah ini kita update trendlinenya yang dimana itu harga selalu mantul di area trendline padahal kalau kita lihat di time frame H4 bahkan di time frame 1 jam itu di sebelah kiri kita ini gak ada area apa namanya gak ada area demand gak ada support gak ada ya demand gak ada support gak ada kecuali cuma ada angka bulat yang dimana angka bulatnya itu ada di harga Rp19.75 kemarin ya Rp19.75 Rp19.75 Rp19.70 jadi angka-angka ini bisa dibilang ya kan ini Rp19.75 lalu jika kita turunkan ke Rp19.70 juga masih kena jadi sebenarnya angka Rp19.75 sampai Rp19.70 itu menjadi area support sekarang walaupun secara candle kita gak ada melihat apa namanya bentuk supportnya kecuali ya saya bilang kemarin juga yang kemarinnya kan disini ada satu area demand yang dimana sekali lagi area demandnya ini sudah di test berkali-kali ya 1, 2, 3, 4 dah ini area demandnya sudah terlalu dalam sudah terlalu dalam di test oleh karena itu saya lebih gak prefer untuk ambil demand disini dan sekarang pertanyaan teman-teman mungkin sekarang apakah kita bisa ambil buy atau sell kalau dilihat kalau dilihat sekarang pergerakannya itu untuk di XOUSD itu harganya aduh bisa saya bilang gak ada kemana-mana sih jadi ini ya dari disini nah sebesar ini harga daripada XOUSD itu gak ada kemana-mana jadi kalau boleh saya bilang pergerakan XOUSD itu sebenarnya tidak melewati 2011 sampai di 1970 jadi kalau mau rangenya teman-teman sekarang untuk di XOUSD itu sebesar ini sebesar 38 dolar dari 2011 sampai ke 1970 itu sudah besar jadi nanti sampai atas sell sampai bawah buy jadi kesimpelnya seperti itu apalagi hari ini kalau dilihat berita USD cuma ada di durable goods order dan juga durable goods order yang dimana diperkirakan kedua datanya ini diperkirakan akan positif terutama dari durable goods order yang dimana diperkirakan akan keluar dari angka minusnya yaitu sebesar diperkirakan ke 0,7 jadi kira-kira untuk di XOUSD apakah kita bisa buy dan sell kalau saya pribadi karena ini sekarang balik ke angka 2000 ini harga ini saya nggak bosan bilang pokoknya saya nggak bosan katakan kalau ini merupakan pertama kalinya harga XOUSD itu bolak-balik di 2000 saya katakan harga yang nggak jelas kenapa dia nggak sekalian terbang ke atas kalau nggak turun turun sekalian gitu ini saya gergetan sebenarnya sama XOUSD ya tapi apalah kita kita cuma retail trader biasa mungkin ini XOUSD menunggu momen entah dia mau dibawa terbang atau sekalian dibawa turun padahal kalau kita lihat ini harga itu dia membuat lower low dia membuat lower low dia membuat high yang sama tapi dia buat high apa namanya higher low habis itu dia buat higher baru tinggal tunggu aja apakah dia bisa buat low baru atau enggak nih ini kita kurang pasti kurang pasti sebenarnya apakah dia mau bergerak turun atau naik tapi secara kita pakai teori dalam artian itu trading cukup pakai support resistant demand men gitu support sekarang teman-teman bisa pakai di 1980 1975 itu it's oke lah ya atau enggak 1980 deh kalau teman-teman mau titik aman ya kita pakai angka bulat aja ya 1980 ya walaupun kita lihat 1980 ini sudah di di breakout berkali-kali tapi enggak jadi jadi kebawah gitu kan ya setidaknya kalau teman-teman mau sell lagi disini ya kalau mau sell lagi disini saya masih oke ya sekali lagi selama harga itu tidak break 2017 ya tidak break 2017 2018 saya masih oke untuk ambil posisi sell dengan target di 1980 it's oke kalau saya pribadi itu masih oke ya masih oke dalam artian 1980 enggak usah terlalu jauh sampai di 1970 1973 itu terlalu riskan ya ikut take profit yang logis aja itu 1980 ya ini kalau mau sell lagi saya rasa di 2000 ini kalau kita lihat di time frame H1 ya di time frame H1 disini memang kita tidak melihat adanya area supply yang bagus kecuali yang ini yang 2011 kemarin yang ini merupakan area supply yang bagus jadi kalau mau ambil posisi sell sekarang konfirmasi sih enggak ada kalau mau nekat kayak kemarin kalau mau nekat kayak kemarin open sell sekarang risiko rasio sudah enggak bagus karena harga sudah di bawah 2000 tapi kalau mau nekat di 2000 kemudian pokoknya selama itu selama harga itu tidak melewati 2017 deh saya lebih prefer untuk ambil posisi sell jika dia sudah break 2017 nah itu baru lain ceritanya jadi kalau sekarang walaupun dia disini masih intact dalam hal trendline disini trendlinenya ini masih kena tetapi ketika dia kena trendline itu power untuk dia bergerak naik itu enggak ada jadi ibaratnya itu ketika harga itu kena trendline anggaplah disini ibaratnya disini harga itu kena trendline disini apa yang terjadi harga itu langsung terbang ketika harga kena trendline harga turun ketika harga kena trendline langsung mengejar harga trendline berikutnya ketika kena trendline apa yang terjadi harga tertahan ketika kena trendline harga tertahan kena trendline lagi Harga tertahan lagi Kena trendline lagi Harga tertahan lagi Jadi kalau dilihat Secara pergerakan market Secara pergerakan market saat ini Bahkan keseluruhan ini masih bulis Keseluruhan Kalau bicara keseluruhan kita masih bulis banget Tapi kalau dilihat secara pergerakan saat ini Cukup kita lihat itu Satu dua hari kebelakang Setiap dia kena trendline itu Power bulisnya selalu dihabiskan Ketika kena trendline Habis Ketika kena trendline Habis Ketika kena trendline Habis Kita tinggal tunggu aja nih harga Ini harga kemarin kena trendline Naik Dan sekarang kita tunggu apakah harga trendline ini Apa kekuatan bulis power ini Apakah akan habis atau enggak Jadi kalau ibaratnya Harga itu Agak susah untuk Naik Harga itu agak susah untuk naik Kalau dibantu dengan minor trendline Saat ini ya Kalau dibantu dengan minor trendline Saat ini sih Ya ini enggak bisa dikasifikasikan dengan trendline sih Ini enggak bisa ini sebenarnya Ini enggak bisa Jadi kalau Saya pribadi Prefer Karena harga XOUSD itu masih Ranging Sebanyak 38 dolar Yaitu dari 1970 Ya dari 1973 Dih ya kalau Ya cukup di Sini lah ya Dari 1973 Sampai 2011 Karena harga itu masih ranging Sebesar 37,50 dolar Ya teman-teman Kalau ketika harga naik sell Kemudian ketika harga turun Buy itu masih oke Tapi kalau saya pribadi Saya lebih prefer Untuk ambil sell disini nantinya Sekalian jika dia naik disini Jika ada konfirmasi lagi Baru akan saya sell disini Tapi karena harga sekarang Sudah lewat Di bawah 2000 Per video sekarang saya buat Saya sih lebih baik Nggak Trade dulu Ya Mungkin lebih baik sih Sekalian nanti malam ya Nanti malam Sekalian kan Jam 8.30 Jam setengah 9 Wita Berarti jam setengah 8 WIB Sekalian jam setengah 8 Kita lihat Mana arahnya Apakah dia mau ke atas Atau ke bawah Ya Jadi teman-teman Sekian aja untuk analisa XOUSD pada hari ini Terima kasih sudah Muka videonya sampai habis Terima kasih juga sudah Like, share, dan subscribe Seperti biasa Dan sampai jumpa lagi Di analisa harian XOUSD selanjutnya Bye-bye